Intro Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait kenaikan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang meroket secara signifikan. Hal itu karena kenaikan suara PSI bersamaan dengan suara P3 yang mengalami penurunan. Terkait dengan hal ini, Ketua Menjelis Pertimbangan DPP P3 Muhammad Romah Hurmuzi menyinggung adanya operasi sayang anak. Hal itu disampaikan oleh Romah Hurmuzi melalui unggahnya di Instagram pada Sabtu 2 Maret 2024. Pria yang akrab di Sapa Romi itu membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan angka yang dialami oleh P3. Ia bahkan menyinggol akun KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Pawaslu di akun Instagram pribadinya. Romi mempertanyakan apakah hal ini ada kaitannya dengan yang disebutnya sebagai operasi anak. Kemudian duungan berikutnya yang memperlihatkan pola kenaikan dari suara PSI. Romi menyebut bahwa pola tersebut tidak wajar dan tidak masuk akal menurut beberapa surveyor. Sebab ia menyebut lonjakan semacam itu hanya bisa terjadi bila PSI mengantongi 50% suara di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Romi pun mendesak agar KPU dan Bawaslu mengusut kecanggalan ini. Walaupun ia mengancam akan menyarat persoalan ini ke dalam penggunaan hak angkat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.